Halo teman-teman selamat datang kembali di channel aku Mustika Sari Kali ini kita akan membahas tuntas tentang akun resmi dan akun pemasaran di TikTok Ternyata banyak banget teman-teman yang berminat menghasilkan uang dari TikTok Baik melalui jualan produk sendiri maupun jualan produk orang lain melalui program TikTok Afiliate Yang masih bingung tentang fungsi dan perbedaan akun resmi dan akun pemasaran Sehingga masih ragu-ragu ini akun TikToknya harus ditautkan ke akun resmi atau akun pemasaran Kalau salah pilih apakah komisinya nggak masuk kemudian satu KTP bisa daftar berapa akun Dan kalau mau join TikTok Afiliate sekaligus jualan produk sendiri ini harus ditautkan ke akun resmi atau pemasaran Dan sederet pertanyaan yang lainnya Nah biar teman-teman nggak bingung lagi disini kita akan kupas tuntas Jadi pastikan teman-teman simak pembahasannya sampai habis ya Namun sebelum kita bahas pastikan teman-teman sudah like videonya Bagi yang belum subscribe silahkan klik dulu tombol subscribe-nya agar kalian nggak ketinggalan informasi Seputar tutorial, tips, dan trik menghasilkan uang dari TikTok Oke yuk kita menuju ke pembahasannya Oke teman-teman sebelum kita membahas tentang akun resmi dan akun pemasaran Kalian wajib tahu dulu tentang akun TikTok Shop Seller Karena kita semua yang mau jualan di TikTok Baik jualan produk sendiri maupun jualan produk orang lain atau afiliate Ini wajib punya akun TikTok Shop Seller dulu Agar kita bisa menautkan akun TikTok kita ke akun resmi ataupun akun pemasaran Jadi misalkan ini adalah akun TikTok kita Kita mau akun ini bisa dipakai jualan di TikTok Maka kita harus mendaftar akun dulu di TikTok Shop Seller Kita bisa download aplikasi TikTok Shop Seller Center dari Play Store atau App Store Yang ini ya Dan kita tinggal daftar aja Cara daftarnya mudah kalian tinggal upload KTP dan isi data-data yang diminta Nah kalau kita sudah punya akun di TikTok Shop Seller Maka tampilan TikTok Shop Sellernya begini ya teman-teman Seperti tampilan di Marketplace Nah di akun TikTok Shop Seller inilah kita bisa menautkan akun TikTok kita Sebagai akun resmi ataupun akun pemasaran Tempatnya di sini ya teman-teman Klik setting Klik akun TikTok yang ditautkan Nah ada akun resmi dan akun pemasaran Di akun resmi kita bisa menautkan satu akun TikTok Dan di akun pemasaran kita bisa menautkan sampai empat akun TikTok Jadi totalnya dalam satu akun TikTok Shop Seller Kita bisa menautkan sampai lima akun TikTok ya teman-teman Jadi misalkan nih kalian punya lima akun TikTok Dan kelima-limanya mau kalian jadikan akun yang bisa jualan di TikTok Kalian nggak perlu daftar akun TikTok Shop Sellernya lima kali ya teman-teman Cukup daftar satu kali aja Kemudian tinggal kalian tautkan akun-akun TikTok kalian ke akun resmi Ataupun akun pemasaran di dalam TikTok Shop Seller ini Sebagai contoh disini aku sudah menautkan akun TikTokku ini ke akun pemasaran Nah ini aku baru menautkan satu akun TikTok ya Misalkan aku ada akun TikTok lain yang mau aku tautkan juga ke akun pemasaran Tinggal klik tautkan akun baru Nah ini masih tersedia tiga akun lagi ya yang bisa ditautkan ke pemasaran Disini kalian tinggal tuliskan username akun TikTok Yang mau kalian tambah untuk dijadikan akun pemasaran Lalu klik kirim undangan Begitu pula kalau kita mau tautkan akun TikTok ke akun resmi Tinggal klik akun resmi Klik tautkan akun resmi Dan pilih akun TikTok yang mau dijadikan sebagai akun resmi Nah apa bedanya akun resmi dan akun pemasaran Dan kita harus menautkan akun TikTok kita ke akun resmi atau ke akun pemasaran Jadi akun resmi adalah akun yang mewakili toko kita sendiri di TikTok Di akun resmi kita sudah bisa mempromosikan produk melalui live streaming Maupun konten video TikTok dengan menyematkan keranjang kuning Sedangkan akun pemasaran adalah akun untuk memasarkan produk-produk yang ada di TikTok Sama di akun pemasaran kita juga bisa mempromosikan produk melalui live streaming Dan konten video TikTok dengan menyematkan keranjang kuning Terus kita harus tautkan akun TikTok kita sebagai akun resmi Ataukah akun pemasaran Nah ini tergantung tujuan kita ya teman-teman Mau promosiin produk jualan orang lain alias TikTok affiliate Ataukah mau jualan produk kita sendiri alias TikTok seller Nah ini kita akan rinci satu persatu ya Bagi teman-teman yang mau join TikTok affiliate Sebaiknya kalian menautkan akun TikTok ke akun pemasaran Dengan begitu kalian sudah bisa menambahkan produk-produk yang ada di TikTok Shop Ke etalase TikTok kita Kita juga bisa mempromosikan produk melalui live streaming Maupun video TikTok dengan menyematkan keranjang kuning Kita akan mendapatkan komisinya jika ada orang yang order produk dari keranjang kuning kita Kita juga akan mendapatkan komisi jika ada orang yang membeli produk dari etalase TikTok kita Misal karena suatu hal kita menautkan akun TikTok ke akun resmi Apakah kita tetap bisa mendapatkan komisi dari TikTok affiliate? Ini bisa ya teman-teman Jadi kita tetap akan dapat komisi Tapi kita tidak bisa menambahkan produk-produk di TikTok Shop ke etalase TikTok kita Karena untuk akun resmi etalase TikToknya hanya bisa memunculkan produk-produk jualan kita sendiri Kalau produk-produk jualan orang lain ini tidak bisa muncul di etalase TikTok Jadi di etalase TikTok ini nantinya akan kosong ya teman-teman Kalau kalian tautkan ke akun resmi Tapi kalian tetap bisa melakukan promosi melalui live streaming Maupun video TikTok dengan menyematkan keranjang kuning Jadi kalau tidak ada kendala sebaiknya untuk TikTok affiliate Kita tautkan akun TikTok ke akun pemasaran ya teman-teman Agar kalian bisa menampilkan produk-produk di etalase TikTok Sehingga kita terlihat profesional dan kesannya kita punya toko sendiri di TikTok Nah bagi teman-teman yang mau daftar TikTok affiliate Dan mau dipandu step-by-stepnya dari awal banget sampai jadi Mulai dari daftar akun TikTok Shop Seller Menautkan akun TikTok Menambahkan produk ke etalase TikTok Kemudian membuat video TikTok dengan menyematkan keranjang kuning Hingga cara menarik komisinya Teman-teman bisa tonton video tutorialnya yang ini ya Cara daftar TikTok affiliate tanpa minimal followers Di situ udah lengkap banget Nah untuk link videonya sudah aku cantumkan di kolom deskripsi Kemudian kalau kita mau jualan produk kita sendiri Sebaiknya kita tautkan akun TikTok ke akun resmi Dengan begitu produk-produk yang sudah kita upload di TikTok Shop Seller Akan secara otomatis muncul di etalase TikTok kita Jadi kalau kalian jual produk sendiri Untuk produk-produknya harus kalian upload melalui TikTok Shop Seller ini ya Nah produk-produk yang kalian upload di TikTok Shop Seller ini Akan secara otomatis disinkronkan ke etalase TikTok akun resmi Jadi kita udah gak perlu tambahin produknya secara manual Kita juga sudah bisa melakukan live streaming Maupun membuat video TikTok Dengan menyematkan keranjang kuning Yang berisi produk-produk jualan kita sendiri Nah disini untuk penjualannya Kita tidak mendapatkan komisi ya teman-teman Karena kita jual produk kita sendiri Kita dapatnya profit atau keuntungan dari penjualan Misal karena ada suatu hal Kita menautkan akun TikTok ke akun pemasaran Apakah kita tetap bisa menjual produk kita sendiri Ini tetap bisa kok teman-teman Tapi kalau kita tautkan ke pemasaran Untuk memunculkan produk ke etalase TikTok kita Ini harus kita lakukan secara manual Jadi gak bisa sinkron secara otomatis Tapi untuk mempromosikan produk melalui live streaming Maupun video TikTok dengan menyematkan keranjang kuning Yang berisi produk-produk jualan kita Ini tetap bisa kok Dan sama kita juga tidak bisa mendapatkan komisi ya Untuk penjualan produk kita sendiri Jadi kalau tidak ada kendala Untuk TikTok seller atau jualan produk sendiri di TikTok Sebaiknya kita tautkan akun TikTok ke akun resmi Agar produk-produk di etalase TikTok kita Bisa sinkron secara otomatis Dengan produk-produk yang diupload di akun TikTok shop seller Nah bagi teman-teman yang mau jualan produk sendiri di TikTok Dan mau dipandu step by stepnya dari awal banget Mulai cara mendaftar akun TikTok shop seller Menautkan akun TikTok Setting toko di TikTok shop Upload produk ke TikTok shop Memproses orderan yang masuk Hingga menarik hasil penjualannya ke rekening kita Teman-teman bisa ikuti tutorialnya di videoku yang ini ya Cara jualan di TikTok shop terbaru Untuk link videonya sudah aku cantumkan di kolom deskripsi Nah gimana kalau kita mau jualan produk kita sendiri Sekaligus mau jualan produk orang lain atau afiliat Ini bisa ya teman-teman Mau digabungin dalam satu akun TikTok bisa Mau dipisahin juga bisa Misalkan mau dipisah Maka setidaknya kalian harus mempunyai dua akun TikTok ya teman-teman Yang satunya kita tautkan ke akun resmi Untuk mempromosikan produk-produk jualan kita sendiri Dan akun TikTok satunya lagi kita tautkan ke akun pemasaran Untuk mempromosikan produk-produk jualan orang lain Nah kalau kita mau gabungin dalam satu akun TikTok Ini aku saranin teman-teman tautkan akun TikTok ke akun pemasaran ya Agar kita bisa menampilkan produk-produk jualan kita sendiri Sekaligus jualan orang lain di etalase TikTok kita Untuk menampilkan produk jualan orang lain Teman-teman tinggal cari produknya dari marketplace produk dan klik tambah Sedangkan untuk menambahkan produk-produk jualan kita sendiri Teman-teman bisa cari dari toko anda kemudian klik tambah Nah jadi produk-produk jualan kita sendiri dan juga jualan orang lain Ini bisa tampil di etalase TikTok kita Dan seperti biasa ya untuk penjualan produk kita sendiri Kita nggak dapat komisi Sedangkan untuk penjualan dari produk orang lain Tentu saja kita dapat komisinya Nah bagi teman-teman yang mau dipandu step by stepnya Agar dalam satu akun TikTok bisa jualan produk sendiri Sekaligus join TikTok affiliate Teman-teman bisa tonton videoku yang ini ya Yang cara daftar TikTok affiliate plus jualan produk sendiri Untuk link videonya sudah aku cantumkan di kolom deskripsi Oke teman-teman itu dia tadi pembahasan tentang akun resmi Dan akun pemasaran di TikTok Semoga setelah menonton video ini Kalian udah nggak bingung lagi Harus menautkan akun TikTok kalian Ke akun resmi Ataukah akun pemasaran Sampai disini aja sharing aku kali ini Jika dirasa video ini bermanfaat Silahkan like dan komen Dan bagi kalian yang belum subscribe Silahkan klik dulu tombol subscribe-nya Agar kalian nggak ketinggalan informasi Seputar trik cuan dari TikTok Dan bisnis online yang lainnya Sampai ketemu di video selanjutnya Bye Bye